Intro Perhiasan gelang emas seberat 10 gram yang harganya hampir 4 juta rupiah selasa 6 Maret 2021 siang raib dicuri. Bahkan aksi penjurian itu terekam jelas di kamera pengintai. Seorang ibu menggunakan pakaian berwarna kuning dan berhijab ini tanpa rasa ragu memasang gelang emas di tangan kanan dan langsung kabur. Padahal perhiasan emas itu belum dibayar. Aksi penjurian yang terekam kamera pengintai ini terjadi di toko emas Dahamulia yang berada di dalam kios Pasar Ahmad Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Menurut pemilik toko, kuat dugaan pelaku memanfaatkan situasi toko yang ramai. Saat ini dirinya mengalami kerugian sebesar hampir 4 juta rupiah lantaran gelang emas yang dicurinya memiliki berat sekitar 10 gram. Kalian di barang, saya nyoba, sudah selamat siang. Pelanggan juga ada ini? Pelanggan, kalau mempremasi kan saya enggak tahu kenal. Kita sudah muka mas itu tadi kenal dengan pelanggan. Mungkin saya nak bakso pelangga aja sih. Jadi ya sudah lah. Yang penting dapatin kita sama. Mas ini apa yang diambilnya? Gelang. Gelang ya? Ya. Pelanggannya dari waktu itu berapa? 10 gram. 10 gram ya? Kalau didotakkan uang itu berapa? 3 juta 9 ratus. 3 juta? Ya. Pelanggannya 390. Kalau belum itu? Tidak ya. Tidak perlu lagi ya. Yang pentingnya? Terlalu saya balik aja. Dan jangan luruh. Terlalu lagi lah. Tapi kalau dari penjagaan mas akan dikecek aja? Ya, diperlukan aja lagi lah. Video hasil rekaman kamera pengintai ini sempat viral di media sosial. Namun pemilik toko belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan meminta agar pelaku segera mengembalikan gelang yang dicurinya. Bayu Kaltim, Tara TV, melaporkan. 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 Bayu Kaltim, Tara TV, melaporkan.